seperti biasanya tidak usah sepuluh detik nah kalian pencet saja Halo warita terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membuka dan nih kalian pernah enggak terjebak di logo seperti ini yang logo nah disini saya mengambil contoh dari kasus laptop HP dan ini sama semua ya Asus HP Acer dan lain sebagainya caranya sama semua nah kalian pernah terjebak di seperti ini atau terjebak di seperti ini jadi kalian tidak bisa login keyboard kalian seperti ngeheng gitu dan tidak bisa memasukkan password di login video 10 ini nah caranya sebenarnya sangat mudah jadi dua cara ini itu caranya sama jika kalian terjebak di bagian ini ini atau ini silakan kalian pencet tombol power selama 5 detik kalian pencet aja tombol power selama 5 detik setelah 5 detik maka laptop akan mati nah jika baterai kalian itu tanam ketika ingin menyalakan silakan kalian pencet 10 detik pencet 10 detik tombol power jangan dilepaskan kalau sudah sudah 10 detik silakan lepaskan kemudian maka laptop akan berjalan seperti semula tetapi jika kalian menggunakan baterai yang bisa dilepas baterai laptop yang bisa dilepas kalian cukup melepaskan baterai selama satu menit kemudian kalian tancapkan lagi nah setelah itu silakan kalian pencet tombol power seperti biasanya tidak usah 10 detik nah kalian pencet saja kemudian laptop akan berjalan seperti semula nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan sempat berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian mengalami kesulitan silakan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih